Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bayuni di Liansyah melakukan safari Ramadan di Masjid Paitul Iksan RT4 Desa Pari, Kecamatan Sungai Kelam. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Moro Jambi untuk menyerahkan bantuan dari Basnas Moro Jambi dan bantuan CSR Pangjambi untuk Masjid Paitul Iksan dengan total nilai 10 juta rupiah, serta berjanji kepada masyarakat untuk segera melakukan perbaikan jalan menggunakan KSL dan memasang LPJU sebelum lebaran. Bertempat di Masjid Paitul Iksan RT4 Desa Pari, Kecamatan Sungai Kelam, Penjabat Bupati Moro Jambi Bayuni di Liansyah melakukan safari Ramadan. Pada kegiatan ini turut mendampingi PJ Bupati pada safari Ramadan di Masjid Paitul Iksan. Perwira penghubung Papung 0415 Kodim, wilayah Kabupaten Moro Jambi, Letkol Infantri Syafendi, Kadis Kominfo Moro Jambi Faisal Harahap, Kadis PUPR Moro Jambi Yul Tasmi, Kadis Pergi Moro Jambi Firman, Kepala BPKAD Moro Jambi Alias, Kepala BPPRD Moro Jambi Fatur, Kabak Kesra, dan Kepala Basnas Moro Jambi Kasmadi. Pada kesempatan itu, Kepala Desa Muhammad Aman sempat menyampaikan kepada PJ Bupati Pahyuni di Liansyah meminta perbaikan jalan, karena jika hujan jalan becek. Selain itu juga kurangnya LPJU menuju Desa Parit, maka kesempatan ini meminta agar bisa membantu perbaikan maupun pemasangan LPJU. Menangkapi hal tersebut, PJ Bupati Pahyuni di Liansyah menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak khawatir, karena yang datang pada kegiatan safari ini merupakan Kepala Dinas yang bersangkutan baik pemegang anggaran maupun pelaksanaannya, sehingga direncanakan sebelum lebaran ada perubahan di Desa Parit ini. Selain itu juga, PJ Bupati Pahyuni berharap kepada masyarakat agar tetap menjaga satu sama lain, dan kegiatan ini juga sebagai sarana untuk berbagi dan mendorong semangat masyarakat untuk meningkatkan rasa bersyukur dan saling doakan, agar Moro Jambi selalu dalam keadaan yang aman dan tenang. Masyarakat yang pertama berkait dengan pemasangan LPJU. Jadi tadi kita sudah berkaitan di Pahyuni Aspekim, segera memasang ini, dan dikaitan itu akan dipasang oleh belitar. Yang kedua, permintaan masyarakat itu tadi tegai 800 meter jalan yang harus dikerasan. Kita lihat HPPD kita, kalau yang mati ini sanggup, tanggung di lupak, telah berlaku 400 meter, tapi itu bertahan. Masyarakat di sini, khususnya Pajaman, selalu menjaga persaudaraan, persamaan, pada kesempatan ini, PJ Bupati Pahyuni menyerahkan bantuan dari Basnas Moro Jambi dan bantuan CSR Pangjambi untuk Masjid Paitul Iksen, total nilai 10 juta rupiah, dan memberikan bantuan untuk ibu-ibu BKMT. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!